Selamat pagi, salam sejaterai suhat. Pagi ini PKR Perak tiada tempat untuk pengkhianat. Berita sepenuhnya, Ketua Penerangan PKR Perak Muhammad Arfad Varisai Muhammad menegaskan bahwa parti itu tidak sesekali akan menerima apa yang disifatkannya sebagai pengkhianat mandat rakyat. Ia selepas ada dakwaan seorang adun Perikatan Nasional PN berhasrat untuk menyertai PKR. Rakyat tidak akan memandang remeh pengkhianatan yang telah menyebabkan keruntuhan sesebuah kerajaan. Kita berpegang teguh soal integriti dan prinsip. Justru tiada tempat untuk pengkhianat mandat rakyat dalam PKR Perak katanya kepada Malaysia kini. Dia juga mendakwa kebanyakan wakil rakyat yang keluar PH sebelum ini. Kian menyedari bahwa kerajaan Tebukatab merujuk kepada PN semakin dibenci rakyat. Terdahulu satu sumber daripada PKR Perak mendakwa, adun tersebut berjumpa dengan seorang ketua cabang untuk menyatakan hasrat menyertai parti itu. Namun hasrat beliau ditolak dakwanya kepada Malaysia kini. Dia mendakwa adun tersebut merupakan salah seorang daripada tujuh wakil rakyat yang keluar PH yang membawa kepada keruntuhan kerajaan negeri pada Mac tahun lalu. Pada masa itu dia dijanjikan habuan oleh kerajaan baru. Namun selepas Perak sekali lagi berdepan krisis menyebabkan bersatu terpaksa serah jawatan Menteri Besar kepada UMNO. Ini menjadikan kedudukannya terjejas dan cuba pujuk PKR dalam usaha mencari platform baru bagi menghadapi pilihan rakyat akan datang katanya lagi. Malaysia kini telah menghubungi PN Perak untuk mendapat maklum balas berkenan dakwaan ini. Kerajaan PH tumbang diperak setelah gabungan Perikatan Nasional PN menguasai 32 kerusi bagi membentuk kerajaan negeri yang baru. Seramai tujuh adun yang sebelum ini membentuk kerajaan negeri PH menukar sokongan pada Mac tahun lalu. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.